Selalu ada cara untuk membawa berkah bagi kehidupan. Dengan bermawas diri dan memaksimalkan setiap waktu yang ada, maka setiap taburan kebajikan akan mendatangkan karma baik di hari depan. Saya sangat berterima kasih kepada Yaisan Buda Susi sudah membantu saya dari tahun 2012 sampai saat ini. Dan An. Inilah ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang diucapkan Hita Yuniar, salah satu penerima bantuan Yaisan Buda Susi yang mengajukan bantuan alat bantu dengar untuk dirinya yang sudah mengalami kerusakan sejak 7 tahun lalu. Di rumah kontrakan sederhana inilah, Hita Yuniar tinggal seorang diri. Kondisi rumah kontrakan yang begitu sederhana tak berbeda jauh dengan kondisi perekonomiannya. Ya, karena himpitan ekonomi inilah, Hita kerap menghadapi kendala. Sejak kecil Hita menggidap penyakit yang membuat kedua kupingnya tidak memiliki daun telinga, Hita kerap kali mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Hita itu adalah kanan punya seci pada tahun sekitar 2013. Nah, pada waktu itu Hita tidak ada daun telinga. Nah, akhirnya dioperasi seci, sesudah dioperasi, ternyata dibelikan alat, alat bantu dengar. Selanjutnya, Hita juga mau masuk SMK. Dan akhirnya minta permohonan seci untuk anak asus seci. Terganggu, kalau dipanggil jarak jauh kurang dengar. Jadi tuh kalau ngomong, misalnya kalau dekat, jadi lihat bicara dari mulutnya. Kalau suaranya keluar suara, dengar, ya kurang percaya diri banget sama malu. Bantuan yang ia dapat menjadi angin segar baginya. Berkat bantuan seci, kini Hita dapat menyelesaikan sekolah hingga tingkat SMK. Dan kini Hita sedang menjalani kuliah di semester akhir. Mulai tahun 2013, biaya pertama biaya operasi, terus biaya alat bantu dengar yang pertama, yang pertama itu kan yang udah rusak. Terus yang kedua, sekolah, anak asuh. Terus yang tiga, kuliah, sama yang terakhir, alat bantu dengar, yang baru, karena yang lama udah rusak. Ia berharap dapat mencapai apa yang diinginkan ke depannya, serta membahagiakan kedua orang tuanya. Menjadi orang sukses. Bahagiain orang tua. Bisa senengin orang tua juga. Keluarga. Ingin jadi yang berguna. Kerja keras. Ngumpulin uang. Bahagiain orang tua. Ernie Kurniawan, salah satu relawan seci wilayah Bekasi yang mengunjungi Hita. Ia melihat niat tulus dan semangat Hita dalam menjalani hidup. Pertama kali saya melihat Hita, itu orangnya baik ya. Tapi karena pendengarannya nggak bisa, karena alat dengarnya rusak, akhirnya kita mesti buka masker. Jadi ngomong itu, Hita ngomong itu harus dari mulut ke mulut. Karena dia mesti lihat mulut kita, baru Hita bisa menerima. Bekerja sama dengan relawan seci lainnya, Ernie memberikan perhatian dan kasih sayang untuk Hita agar Hita tetap fokus mencapai cita-citanya, walau di tengah keterbatasan fisik yang dimiliki. Bagaimana Hita harus bersemangat, Hita harus lihat orang tua Hita. Hita dengan begini, Hita sudah dapat ada orang yang baik sama Hita. Hita bisa mendapatkan. Berarti Hita ada mempunyai kebaikan yang Hita tanam selama ini. Jadi Hita harus berjuang, harus, saya harus bisa, saya harus hidup, walaupun saya di sini sendiri. Dan saya harus bersemangat membantu orang tua saya. Ernie berharap Hita Yuniar bisa menjadi inspirasi bagi insan seci untuk terus menyebarkan cinta kasih pada sesama yang membutuhkan. Karena cinta kasih yang diberikan meski sederhana namun bermakna. Novita Lisiana, Kuna Di Daai TV